Sedara tingginya angka kasus COVID-19 di Kota Malang berdampak pada tingginya tingkat keterisian kamar di rumah isolasi terpusat Isoter SKB Kota Malang. Dari 50 tempat tidur yang disediakan, 33 diantaranya sudah terisi. Tingginya keterisian kamar tidur di Isoter ini diketahui saat wakil wali Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, meninjau rumah Isoter SKB di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang pada selasa siang. Dalam tinjauan kerumah isolasi terpusat ini, wakil wali kota menyempatkan diri berbincang dengan jarak jauh pada warga yang sedang menjalani isolasi. Wawali mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Malang. Hal tersebut tentunya berdampak pada kapasitas tempat tidur di rumah isolasi dan rumah sakit. Untuk Isoter SKB Pandanwangi, dari 50 tempat tidur yang disiapkan, sudah terisi 33 pasien dengan gejala ringan. Meski kapasitas Isoter sudah terisi lebih dari 50 persen, namun Sofian meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Saya cek juga kapasitas rumah sakit yang ada di RSUD, yang dirawat ada 15 dari 23 tempat tidur yang disiapkan. Maka tren kenaikan ini hari semakin nyata, rumah sakit lapangan tinggal 12 bed. Tapi masyarakat tenang, karena apa? Karena pemerintah juga polisenya, kebijakannya, bagaimana isoman itu lebih bisa dilakukan dengan baik. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kota Malang juga membuat pemerintah Kota Malang terus berupaya untuk menyiapkan rumah isolasi baru. Hal ini dikarenakan bor sejumlah rumah sakit dan rumah isolasi terpusat yang hampir penuh terisi pasien yang positif COVID-19.